Halo, jumpa lagi di Arsenal in Indonesia. Kali ini, Arsenal in Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Jelang lega tandang ke Ellen Root, awas, The Gunners kian mengancam. Bertanding di Ellen Root, Leeds United akan menjemuh Arsenal dan berusaha untuk bangkit dari kekalahan memalukan 7-0 mereka. Di tangan Manchester City beberapa hari lalu. Inilah kekalahan terberat yang dialami pasukan Marcelo Bielsa. Akibatnya, mereka kini diambang zona dekredasi, yakni di posisi ke-16 dengan raihan 16 angka pada klasemen Liga Inggris. Menghadapi Arsenal akan menjadi tugas yang berat bagi Leeds United. Pasalnya, tim tuan rumah saat ini tengah kehilangan sejumlah pemain inti karena cedera. Daniel James dan Jamie Suckelton memperpanjang daftar pemain yang cedera setelah masing-masing pemain mengalami masalah otot dan tumit. Selain itu, Patrick Bamford, Calvin Phillips, Liam Cooper, Rodrigo Moreno, dan Pascal Struid dipastikan absen. Junior Firpo juga akan melewatkan lega melawan Arsenal setelah dirinya diskors akibat akumulasi kartu kuning yang didapat saat kekalahan 7-0 dari Man City kemarin. Di sisi lain, Arsenal sedang berada di puncak performa mereka musim ini. Bahkan, mereka berhasil menembus 4 besar kelasemen Liga Inggris usai memenangkan pertandingan 2-0 atas West Ham. Gol dari Gabriel Martinelli dan Emil Smithrow di laga melawan West Ham memastikan kemenangan beruntun bagi The Gunners. Kini mereka telah mencetak 5 gol tanpa balas. Dalam 2 laga terakhir, mereka menyusul kekalahan beruntun dari Manchester United dan Everton sebelumnya. Anehnya, peningkatan performa The Gunners didapat setelah absennya Pierre-Emerick Aubameyang karena alasan indisipliner. Ban kaptennya pun dilucuti dan diwariskan ke rekan setimnya, Alexandre Lacazette. The Gunners telah kehilangan 5 dari 8 pertandingan tandang Liga Inggris mereka sejauh musim ini. Termasuk masing-masing dari 3 kekalahan terakhir, mereka kebobolan 9 gol. Namun, melihat betapa timpangnya sekuat Leeds saat ini karena badai cedera, sekuat Arsenal lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan Liga Inggris di akhir pekan nanti. Rapinha, Leeds United Rapinha kerap membuat tim papan atas Liga Inggris kalang kabut. Misalnya, saat melawan Chelsea, pemain asal Brazil itu mencetak gol pembuka yang membuat konsentrasi The Blues menjadi buyar. Meski sumbangsihnya belum cukup untuk membawa Leeds meraih kemenangan, aksi Rapinha tetap layak diacungi jempol. Tidak menutup kemungkinan di laga pekan ke-18 ini, Rapinha akan kembali menjadi mesin pencetak gol andalan Leeds United. Alexandre Lacazette, Arsenal Alexandre Lacazette yang kini kembali menjadi kapten Arsenal untuk ketiga kalinya sejak penurunan posisi Aubameyang. Bermain di lini serang, Lacazette diharapkan bisa menjadi ujung tombak sekaligus motor penggerak pasukan Mikel Arteta menghadapi Leeds United. Kutukan, Kapten Arsenal Dari era galas hingga Aubameyang Kapten tim adalah sosok penting di squad. Kehadirannya di nanti. Di Arsenal ceritanya berbeda. Ada yang jarang bermain hingga kerap bermasalah di luar lapangan. Terakhir, Pir-Emerick Aubameyang yang dicopot dari jabatan pemimpin tim. Striker Gabon itu membuat indispliner akhir pekan lalu. Yang memaksa Arsenal mencabut ban kapten dari langannya. Apa yang menimpa Aubameyang bukan hal baru di Arsenal. Klub London Utara itu selalu bermasalah dengan kapten-kapten sebelumnya. Tidaknya, itu berlangsung sejak era William Galas. Galas, ex-back Arsenal pada tahun 2006 hingga 2010. Juga sempat dicopot ban kaptennya pada 2008. Pria asal Perancis itu kehilangan jabatannya. Usai beberapa insiden. Dilaga melawan Birmingham. Ia menendang papan iklan dan menolak keluar lapangan usai pertandingan. Di ruang ganti, ia juga ribut dengan Gilberto Silva. Juga mengecam beberapa pemain muda dalam sebuah wawancara. Jabatan galas kemudian diambil alih Cesc Fabregas. Yang menjadi kapten dari 2008 hingga 2011. Fabregas ketika itu masih 21 tahun dan sedang menjadi bintang klub. Namun, Fabregas banyak mengalami cedera yang membuatnya mulai dirumorkan pindah ke Barcelona. Selain itu, Fabregas juga sempat membuat kesal karena kedapatan liburan saat Arsenal bermain imbang. Kapten kemudian dipegang Robin van Persie, ex-striker Arsenal. Pria asal Belanda itu cuma sebentar memimpin, yakni sampai 2012. Sebab kemudian memilih pindah ke klub rival, Manchester United. Pemimpinan di Arsenal selanjutnya dipegang Thomas Formelan sampai 2014. Yang menjadi wakil kapten sebelumnya. Pria asal Belgia itu kemudian juga terkena kutukan kapten tim. Dengan banyak diterjang cedera, Formelan kemudian pindah ke Barcelona. Kapten berikutnya adalah Mikel Arteta, yang masih menjadi pemain saat itu. Pria asal Spanyol tersebut juga kesulitan memimpin tim karena banyak dihajar cedera. Pada 2016, Arteta pindah dari Arsenal untuk menjadi staff pelatih di Manchester City. Sebelum kembali ke Arsenal menjadi manajer pada 2019. Bek asal Jerman, Perme Steseker kemudian menjadi kapten Arsenal selanjutnya pada 2016 hingga 2018. Sama seperti Arteta, Merteseker juga kesulitan karena cedera. Dengan cuma bermain 14 kali selama menjabat sebagai kapten. Pada 2018, Lauren Koscielny maju menjadi tim kapten 2018 hingga 2019. Selain di dera cedera, pemain Perancis itu juga bermasalah di akhir karirnya dengan memaksa hengkang ke Bordeaux. Dan Granit Saka maju menjadi penggantinya pada 2019. Gelandang asal Swiss itu kemudian juga bermasalah dengan supporter. Dengan mengecam balik pendukung dan melepas jersey saat ditarik dalam pertandingan melawan Crystal Palace. Tober 2019. Arsenal coba bajak Mason Greenwood dari Manchester United Sebuah manuver ekstrim dibuat oleh Arsenal. Tim asal Anden Utara itu berencana untuk membajak Mason Greenwood dari Manchester United. Dilansir El Nasional, Arsenal mulai berburu striker baru. Mereka kini membidik penyerang Manchester United, Mason Greenwood. Menurut laporan tersebut, Arsenal sangat tertarik untuk merekrut Greenwood. Karena ia saat ini salah satu penyerang muda terbaik di Premier League. Greenwood debut di usia yang sangat muda di squad Manchester United. Dari musim ke musim, sang pemuda menunjukkan ketajaman yang menjanjikan di squad MU. Melihat potensi yang ia miliki, Arsenal menilai Greenwood bisa jadi pilar lini serang mereka untuk bertahun-tahun ke depan. Arsenal benar-benar tertarik memboyong Greenwood. Mereka sedang mempelajari situasi sang striker saat ini. Mereka tahu bahwa Greenwood belakangan mini mendapatkan jam bermain di MU. Karena Rangnick lebih suka memainkan Jadon Sancho di sisi kanan serangan mereka. Mereka yakin bahwa Greenwood kurang puas dengan situasi ini. Sehingga mereka akan menawarkannya kesempatan jadi starter reguler di Arsenal. Namun laporan itu juga mengklaim bahwa Arsenal nyaris mustahil bisa membajak Greenwood. Karena MU tidak mau menjual sang pemain. Mereka menilai Greenwood adalah aset masa depan mereka. Sehingga mereka tidak mau berpisah dengannya. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy the Gunners. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax